Intro Dalam rangka hari lalu lintas Bayangkara ke-69 tahun 2024, Kapolres Cerbon gelar kegiatan bakti religi dengan bersih-bersih tempat ibadah di wilayah Kabupaten Cerbon oleh Satlantas Polresa Cerbon. Dalam kegiatan dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polresa Cerbon, Kompol Mangku Anam Sutresno. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri khususnya Satlantas Polresa Cerbon dalam rangka menekatkan dan bekerjasama dengan masyarakat. Selain melaksanakan bakti religi Satlantas Polresa Cerbon, memberikan bantuan sosial kepada pengurus tempat ibadah berupa sembako dan alat kebersihan guna kepentingan tempat ibadah. Terima kasih untuk Polres dan Satlantas, atas perhatiannya dan kunjungannya, kerja bakti di gereja kami, Stasi Capar. Semoga ke depannya makin erat lagi persaudarannya dan berlanjut terus. Personel Satlantas Polresa Cerbon juga melaksanakan kegiatan anjang sana kepada keluarga almarhum personel Satlantas Polresa Cerbon. Dalam kunjungan kekediaman keluarga almarhum anggota, memberikan motivasi dan dukungan moral, serta talikasi kepada keluarga sebagai bentuk kepedulian Polri, khususnya Satlantas, terhadap keluarga almarhum. Dengan adanya kegiatan bakti religi dan kegiatan anjang sana, diharapkan bisa memberikan hal yang positif dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam kunjungan anjang sana. Satlantas Polresa Cerbon memberikan motivasi kepada keluarga almarhum, personel Satlantas Polresa Cerbon, sebagai bentuk kepedulian Polri khususnya Satlantas terhadap keluarga almarhum. Alimudin, RCTV, Cerbon.